Baiklah, disini saya akan membagikan cara bagaimana meng-share artikel pada blog kita, check it out Baiklah, langsung saja kita buka Chrome Kemudian disini kita klikkan blogger.com ya Nah, disini kita sign in dulu Ini sign in, kemudian kita masukkan email kita Kita masukkan password kita Green next Kemudian ini di pojok kiri atas ada main menu, kita pilih post Nah, ini ada artikel-artikel kita yang sudah kita post Nah, kita pilih artikel mana yang mau kita bagikan Kita view Nah, disini di atas ini ada more nih ya More ini kita bisa pilih share by email, share with facebook, share with that Itu bisa juga atau kita juga bisa pilih di paling bawah Nah, ini Nah, ini ada tanda Gmail Ini blog, ini twitter, ini facebook, ini Pinterest Ini kalau mau dibagikan via media sosial, twitter, facebook, atau pembelian gmail Sama dengan yang pilih yang di atas tadi Nah, sama dengan ini more Kita pilih tanda panah ke bawah ini Kita pilih misalnya kita mau meng-share-nya by email Nah, seperti ini Kita masukkan alamat email Orang yang akan kita bagikan itu Disini Mailnya Kemudian kita masukkan pesan apa Disini pesannya apa Misalnya seperti ini Ini kemudian amnot robotnya kita checklist Kita klik ya amnot robot Nah, ini Karena kita tadi meng-klik amnot robot ya Jadi kita harus memilih ini Ini juga bisa kita skip kok Nah, kita pilih perintah new Select all squares with a different light ya Yang ada lagunya Kita pilih berarti ini Sama ini Sama ini Ini yang membuktikan bahwa kita bukan robot ya Amnot robotnya sudah ter-checklist Sekarang apa kita sudah memilih gambar tadi Kemudian kita pilih yang Send email Nah, ini sudah Artinya kalau sudah seperti ini Sudah terkirim yang Your fan has been email Atau caranya bisa juga kita Tinggal Apa namanya Meng-copy linknya saja Nah, ini tadi ya Kita view Kita copy linknya yang di atas ini Nah, ini kita copy Nah, ini kita copy Kemudian mau kita bagikan Misalnya di langsung via WA Atau classroom ya Jadi kita tinggal Copy linknya saja Baru kita buka WA Kemudian Kita paste-kan di sini Copy paste-kan di sini ya Tinggal kirim Nah, ini kita buka Misalnya Nah, seperti ini ya Jadi seperti itu ya Gampang sekali untuk membagikan artikel Sudah-mudahan bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa